Moral apa antuh? Deklarasi kami di Magelang ternyata belum berizin Ditulis pelasar di disewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Deklarasi kami di Magelang ternyata tidak berjalan mulus Karena mendapat perlawanan dari pihak lain Sama halnya dengan deklarasi di kota lain Situasi sempat memanas Tetapi kondisi tersebut bisa diredam pihak kepolisian Yang berjaga di lokasi Ormas juga sempat mengejar masa deklarasi kami Namun berhasil dihalau petugas keamanan Bukan hanya pidato yang tendensius angkuh sombong dan bikin gaduh Ternyata menurut Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Arit Setiawan Kegiatan deklarasi kami yang digelar di alun-alun kota Magelang Belum mengantongi izin Dari Pemkot Magelang maupun pihak Polres Magelang Tidak memberikan izin Kita tidak memberikan izin Pemkot dan kita tidak memberikan izin katanya Dalam kondisi pandemi seperti ini Pihaknya memang tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan masa Dalam jumlah besar Sebenarnya kita tidak Dalam kondisi pandemi kita tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan masa Itu sudah jelas dari kukus covid juga sudah jelas Kita tidak mengizinkan kegiatan yang mengumpulkan masa Sebelum adanya izin dari kukus covid dan ada pengajakan Apakah protokol kesehatan dilaksanakan atau tidak Tegasnya Lugroho mengatakan pihaknya mengamankan Masyarakat secara umum Jangan sampai terdapat kegiatan yang berdampak terhadap kepentingan publik Aduh memanglah kesel juga bacanya Kalau memang acara deklarasi tidak memiliki izin Kenapa mereka didiamkan membuat keramaian dan kerumunan Kenapa tidak dibubarkan saja Kenapa mereka tidak ditindak dengan tegas Harusnya bubarkan paksa Bila masih bandel Terapkan denda atau tangkap Gerakan moral tapi tak taat aturan Gerakan moral tapi tidak tahu kondisi saat ini sedang tidak bagus karena pandemi Aturan saja tidak diindahkan Yang penting deklarasi, deklarasi, dan deklarasi Lalu menjual tampang sok suci dan merasa paling benar Jika memang kami adalah kerakan moral Dan bertujuan menyelamatkan Indonesia Sebaiknya tunjukkan dulu perilaku bermoral itu Mulai dari tidak membuat kerumunan Agar tidak tertular wabah corona Jelas sekali munafiknya Moral sendiri saja tidak beres Malah mau membereskan moral orang lain Menggelikan Sok mengkritik pemerintah beginilah Begitulah rezim tidak becuslah Sedangkan mereka ini maha benar Tapi gak pernah ngaca dan introspeksi Hal kecil semacam patuhi aturan saja dilanggar Tidak punya izin Tapi bermuka tebal Dan tetap ngotot mengadakan deklarasi Mereka tidak paham kondisi bangsa Tapi merasa pintar Mereka tidak tahu malu Dan tidak menghargai tihak terkait Dengan sedang susah payah Menekan penyebaran COVID-19 Mereka dengan entennya bilang akan menyelamatkan Indonesia Menyelamatkan Indonesia Tapi hal kecil saja dilanggar Bagaimana akan menyelamatkan Indonesia Tolonglah jangan terlalu banyak berhalusinasi Lama-lama bisa terkena stres Sakit hati sudah lama dipendam Jangan ditambahkan lagi dengan stres Lama-lama kesehatan bisa drop Entah kenapa Lama-lama kami ini jadi sangat mirip dengan gerombolan sebelah Yang suka menjual agama itu Kelompok yang suka demo play victim Tak ada izin pun tetap ngotot demo Diimbau tidak usaha demo pun tetap ngotot demo Tidak diperbolehkan demo karena alasan pandemi Mereka tetap ngotot demo Mirip bukan? Jadi kami ini memang kelompok yang tidak tahu malu Berusaha memposisikan dirinya sebagai pihak yang baik Padahal kebebrokan sendiri juga cukup banyak Tidak jelas apakah tidak minta izin atau minta izin Tapi tidak diberikan Intinya mereka seolah tidak peduli ada izin atau tidak Mereka tidak peduli Yang penting tujuan mereka tercapai Contoh buruk yang sangat tidak pantas ditiru Seharusnya lain kali aparat lebih tegas dalam melaksanakan protokol atau aturan Siapapun orangnya kalau melanggar aturan atau melanggar izin Tindak tegas tanpa pandang bulu Tak usah takut kami bakalan play victim Dari dulu kelompok sebelah ini kelakuannya selalu sama dan mudah dibaca Play victim salahkan orang lain Padahal kesalahan mereka jauh lebih banyak Terlalu berambisi hingga izin pun digilas Kelompok macam apa itu? Moral terus yang dibanggakan Moral yang baik itu adalah menjaga sikap yang baik Masalahnya melakukan sesuatu tanpa mengantong izin Apakah itu termasuk moral yang baik dan patut ditiru? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Berbuat rasis, MUI harus pecat tengkuzul Ditulis oleh Ayas di sewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Samara di channel TV Jurnal MUI, Majelis Ulama Indonesia Adalah lembaga yang jika dilihat secara nama Idealnya seluruh anggota adalah ulama yang paham dengan konsep ajaran Islam Kalau tidak bisa memenuhi standar ideal minimal anggota MUI Tidak menjadi api yang membakar sekitar Tidak menjadi kuman yang membawa penyakit Tidak menjadi kompor yang memanaskan situasi dan kondisi Jika ada anggota MUI yang tidak beres Sudah seharusnya dipecat dari keanggotaan Jangan sampai keberadaan anggota yang tidak beres Menjadikan MUI dipandang rendah oleh masyarakat MUI harus benar-benar memantau seluruh anggotanya Jika ada yang berbuat sesuatu yang berpotensi mempermalukan MUI Sudah selayaknya untuk dipecat Salah satu anggota MUI yang menurut saya harus dipecat oleh MUI Ini adalah Tengku Zulkarnain Semoga pimpinan MUI membaca artikel ini Dan melakukan apa yang saya sarankan Demi masa depan yang lebih baik bagi MUI Kenapa Tengku Zulkarnain harus dipecat? Ada banyak sekali alasan yang seharusnya bisa membuat Tengku Zulkarnain dipecat Di antaranya Pertama, Tengku Zulkarnain bukan ulama Dia kurang begitu paham dengan konsep ajaran Islam yang mendasar Dia tidak paham ilmu-ilmu dasar yang menjadi pendukung Untuk memahami ajaran Islam seperti Sorof Meskipun memakai jubah, dia tidak pantas disebut ulama Kedua, punya perangai yang buruk Tidak layak anggota MUI hobi bermain medsos Untuk tujuan memprovokasi umat dan menebar ujaran kebencian Saya kira petinggi MUI tidak buta Dan bisa memantau terus akun Twitter Tengku Zulkarnain Ketiga, Tengku Zulkarnain berbuat rasis kepada Ahok Saya akan menjelaskan kenapa saya menganggap Tengku Zulkarnain telah berbuat rasis ke Ahok Tengku Zulk ikut-ikutan marah ketika Ahok belak-belakan membuka air Pertamina Seharusnya hal ini tidak ada hubungannya dengan Tengku Zulkarnain Namun entah kenapa dia tiba-tiba marah yang disertai drama Hanya karena Ahok menyebut kadrun Dia merasa tidak terima dengan Ahok yang menyebut kadrun Untuk orang-orang yang suka demo Tidak hanya marah, tapi juga memakai Ahok dengan rasis Membawa-bawa etnis Cina padahal dirinya punya leluhur yang berasal dari Tiongkok Tengku membuat cuitan rasis sebagai berikut Ahok sebut kadrun akan demo jika dia jadi dirut Pertamina Jika benar dia sebut kata kadrun Sungguh Ahok tidak tahu diri Ahok ente diterima tinggal di NKRI saja Mestinya sudah syukur Sadarlah diri Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin Yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia Menentukan pencapaian budaya atau individu Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya Sedangkan rasis menurut yang saya pahami adalah perbuatan yang merepresentasikan rasisme Yaitu perbuatan yang mengandung unsur kepercayaan bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya Kenapa cuitan Tengkuzul termasuk perbuatan rasis? Seperti yang sudah kita ketahui bersama Ahok dan Tengkuzul punya ras yang berbeda Ahok merupakan warga negara Indonesia yang beretnis Cina Sedangkan Tengkuzul berdarah Melayu, Delhi, dan Riau Hal ini membuat Tengkuzul merasa kalau dirinya warga pribumi dan Ahok adalah warga asing Dengan cuitan Ahok NT diterima tinggal di NKRI saja mestinya sudah bersyukur Sadarlah diri Tengkuzul memposisikan dirinya lebih hebat dibanding Ahok dengan argumen dirinya warga pribumi Dan Ahok warga asing karena beretnis Cina Tengkuzul menganggap Ahok warga kelas 2 Dan seharusnya tahu diri dan bersyukur Tidak perlu berbuat sesuatu yang menurut Tengkuzul hanya membuat gaduh Menurut saya pernyataan Tengkuzul sangat rasis Sebab bertentangan dengan Undang-Undang tentang status kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Status kewarganegaraan Indonesia seseorang Tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya Tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum Ahok dan Tengkuzul karenain adalah WNI Dan tentu punya sekian hak yang sama Seperti hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani Hak beragama Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah hak asasi manusia Yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan sebagainya Ahok juga berhak mengemukakan pendapat serta mendapat perlindungan Saya rasa cewitan Tengkuzul yang rasis itu telah melanggar hak asasi Ahok sebagai WNI yang sah dan legal Tengkuzul telah menghina dan merendahkan ras Ahok Serta memperlakukan Ahok sebagai warga kelas 2 dengan memberikan ultimatum Agar Ahok tahu diri Saya berharap semoga artikel ini benar-benar bisa menjadi pertimbangan MUI Untuk memacat Tengkuzul Karnain Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Semarap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax